Ujian nasional berbasis komputer atau UNBK tingkat SMA telah berlangsung sejak Senin kemarin. Di Blitar Jawa Timur, 16 siswa yang merupakan tahanan lapas ikuti UNBK di bawah pengawasan petugas. Sementara untuk pastikan kelancaran UNBK, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memantau secara langsung ke sejumlah sekolah. Senin pagi, Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Saiful Rahman, memantau langsung jalannya ujian nasional berbasis komputer di sejumlah sekolah di Surabaya. Dari pantauannya, secara umum pelaksanaan UNBK berjalan lancar. Kalau keseluruhan oke, sudah 100 persen ya. Sudah 100 persen oke, termasuk MA oke, termasuk yang di pulau sudah oke. Yang di pulau-pulau sudah oke, semuanya. Dan ini tadi kita lihat di SMA Alihikmah, saya lihat meskipun mereka menggunakan laptop, tapi sudah, setting semua sudah, sudah oke. Sementara di Blitar, 16 siswa binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA yang berstatus pelajar kelas 3 SMA Senin kemarin mengikuti UNBK. Mereka dititipkan di SMA YP Kota Blitar di bawah pengawasan ketat petugas lapas. Pihak lapas terpaksa menitipkan ke-16 anak ini karena lapas tidak mempunyai lab komputer. Para peserta ini umumnya tersandung kasus tindak asusila dan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk persiapan dari pihak LPKA, kita mengintensifkan untuk belajarnya. Selain itu, dari pihak SMA YP sendiri, setelah ada pembelajaran rutin, itu masih ada ekstranya, yaitu ekstra tambahan, mungkin membahas soal-soal untuk yang akan dibahas di UNBK itu. Usai mengikuti UNBK, para siswa binaan LPKA kelas 1 Blitar langsung dibawa kembali ke LPKA. Sonimis Dananto, Ekonugroho, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!